Joko Sutanto Dalam pertalungan pilkada nanti, Joko Sutanto yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kabupaten Demak tersebut akan dipasangkan dengan perempuan muda bernama Dr. Istiana sebagai bakal calon bupati. Ketua DPD II Partai Golkar Demak Nur Wahid mengatakan dipilihnya kembali Joko Sutanto yang saat ini jadi wakil bupati mendatang karena sebagai kader Partai Golkar yang sudah memiliki pengalaman di birokrasi. Pria 64 tahun ini akan disandingkan dengan Istiana yang baru 32 tahun. Sesuai dengan jadwal bahwa anumah salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati, maka Partai Golkar dengan cepat dan tegas kita memilih kader terbaik Partai Golkar yaitu Bapak Haji Joko Sutanto, selaku Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar dan sekaligus hari ini jadi wakil bupati untuk kita pasangkan dengan wajah Istiana, selaku kader terbaik kader muda demak untuk menjadi bupati masyarakat. Alasan memilih Pak Joko? Alasan memilih Pak Joko, satu pertimbangan, dua adalah kader Partai Golkar, yang kedua adalah kemampuannya sudah teruji untuk memimpin birokrasi di Kabupaten Demak dan kiprah di masyarakat saya kira sangat bagus sekali untuk memadu bagi rakyat Partai Demak. Kenapa mas tidak memilih kader yang lebih muda untuk regenerasinya mas? Ya kita dengan yang muda itu sudah ada bu wajah Isti, itu selaku figur anak muda demak yang saya kira memiliki kemampuan yang sangat bagus untuk kita ajak bersama-sama memimpin demak ke depan. Nur Wahid menambahkan, untuk memenangkan kontestasi pilkada nanti, Partai Golkar Kabupaten Demak saat ini mulai menjalin komunikasi ke sejumlah partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Demak, diantaranya P3 dan PDIB. Dari Demak, Ismail melaporkan.